Kejadian ketika Ibunda Aisyah ketinggalan Dalam apa itu? Goswatu Banil Mustalik Peperangan tanpa kontak fisik Saat itu kemudian Ibunda Aisyah Itu kan ditandu, karena semua istrinya Nabi Yang ikut perang itu apa? Ditandu Ditutup tandunya Pada waktu peperangan Goswatu Banil Mustalik Sudah turun ayat hijab, sudah turun tentang Ayat hijab, yaitu ayat untuk menutup Aurat, dan kita harus paham Semua istrinya Nabi bernikob Semua istrinya Nabi itu bernikob Maka ketika kemudian peperangan itu Kemudian tidak terjadi kontak fisik Mereka balik, di tengah perjalanan Beberapa mil sebelum masuk Kota Madinah, Nabi istirahat dulu Diturunkan kan Tandunya itu, Ibunda Aisyah Kemudian merabah kalungnya, merabah dadanya Loh, tidak ada kalung saya Kemudian apa? Ibunda Aisyah Keluar, dan ketika Laki-laki para sahabat yang Mengangkat tandunya Ibunda Aisyah itu pergi Akhirnya apa? Ibunda Aisyah tidak bilang Akhirnya apa? Dia pikir hanya mencari kalung sebentar Kemudian dia nyari itu kalungnya Mana, di mana itu kalungnya Sampai kemudian terlalu lama Akhirnya apa? Kemudian terlalu jauh Tanpa disadari tiba-tiba Rasulullah memberikan ababa Karena Nabi tidak tahu kalau Ibunda Aisyah itu turun Rasulullah memberikan ababa Ruh, ayo kita berangkat Kita berangkat Kita berangkat ke Madinah Kemudian semua pasukan bergerak Mengikuti petunjuk dan komando Rasulullah SAW Nah Ibunda Aisyah ketika nyari kalung itu Lalu kemudian balik Ketempat dia tadi turun Nah dia dapatkan Sudah ada titik hitam menuju ke kota Madinah Saat itu Ibunda Aisyah ketinggalan Kemudian Ibunda Aisyah itu berkata Nah nanti juga balik Kalau kemudian tendanya itu Tandunya itu tidak ada saya Ibunda Aisyah duduk Dibuka Ningkoknya Kenapa? Tidak ada orang Tiba-tiba kemudian dari belakang Kemudian ada seorang sahabat Yang kemudian naik onta Siapa itu? Sofan bin Mu'attol Sebagian para mu'arrihin Sebagian alih sejarah itu mengatakan Sesungguhnya Sofan bin Mu'attol itu Ketinggalan karena tertidur Jadi dalam perang itu tertidur Jadi ketinggalan Itu sebagian riwayat Sebagian riwayat mengatakan Tidak, dia tidak tertidur Dia memang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi pasukan Pembersih Kalau ada yang ketinggalan di belakang Dan ketika kemudian naik onta Dia melihat Ibunda Aisyah Tanpa disadari oleh Ibunda Aisyah Maka ketika melihat Ibunda Aisyah Karena Sofan bin Mu'attol pernah melihat Ibunda Aisyah Sebelum turun ayat hijau Jadi ngerti wajahnya Maka ketika kemudian melihat Ibunda Aisyah Maka kemudian apa? Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan oleh Sofan bin Mu'attol Kecuali satu Inna lillahi wa inna ilahi rojun Itu tak Kemudian apa? Kemudian diberikan onta nya Disuruh duduk Ibunda Aisyah dipersilahkan Ibunda Aisyah setelah tahu Sofan bin Mu'attol Sang-sung nutup cadarnya Dan tidak ada klimat yang diucap Yang diucap cuma satu Inna lillahi wa inna ilah rojun Udah itu aja Nggak ngobrol Ngobrol Ustaz Nggak Kok ketinggalan Bunda? Iya tadi ketinggalan Iya tadi ketinggalan Nyari kalung Iya Makanya harus pelan Nggak Sofan bin Mu'attol itu diem aja Diem aja sambil nonton itu Sampai kemudian di kota Madinah Sampai di kota Madinah Kemudian diantarkan Yang ngeliat siapa? Abdullah bin Ubay Siapa ini? Tokoh munafik Yang kemudian keliatan namanya Itu Abdullah bin Ubay Yang kemudian diketahui namanya Abdullah bin Ubay Dia ini siapa? Tokohnya Gembongnya Orang munafik Pada zaman Rasul Namanya Abdullah bin Ubay Sholat nggak Abdullah bin Ubay? Sholat pak Di belakang Rasul Dia itu sholatnya Masya Allah Nggak main-main Rumahnya Nggak jauh dari rumahnya Rasul Bahkan sering saya sampaikan Wah Abdullah bin Ubay aja Bahasa Arabnya aja pintar Masya Allah Itu Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay itu Tapi Masya Allah Ketika Abdullah bin Ubay melihat Loh Tuh Aisyah Kemudian naik sama Sofan bin Mu'attol Loh ini rombongannya Muhammad ini Berarti tandunya kosong nih Oh berarti ada apa-apa itu Padahal saat itu Sofan bin Mu'attol Sudah mengantarkan Ibunda Aisyah ketinggalan Sebenarnya kejadian itu sudah selesai Sudah selesai Kodarullah Ibu Nda Aisyah Setelah sampai ke kota Madinah Setelah diantar dengan onta itu Kemudian beliau jatuh sakit Ketika beliau jatuh sakit Maka beliau tidak pernah keluar dari rumah Padahal di luar Disitulah kasa khususnya Abdullah bin Ubay Dia kemudian mengelola isu itu Supaya isu itu menggoyang keimanan Para sahabat Padahal kemudian saat itu apa? Dia kemudian Abdullah bin Ubay itu Melemparkan isu di kota Madinah Penduduknya itu para sahabat Yang sebagian itu produk syurga Itu namanya fitnah itu Itu sampai kemudian keadaan pada saat itu Sampai para sahabat terus bingung Sampai ada seorang sahabat yang tertipu Dengan ucapannya Abdullah bin Ubay Siapa itu? Yaitu Mistah bin Usasah Dan Hassan bin Sabit Mistah bin Usasah ini siapa? Mistah bin Usasah itu merupakan Merupakan kerabatnya Abu Bakar Masih kerabatnya Ibunda Aisyah Hassan bin Sabit Hassan bin Sabit itu merupakan Salah satu di antara penyairnya Nabi Masya Allah Sampai sekelas para sahabat saja Ketika kemudian mendapati para sahabat itu Meniupkan isu Pinternya orang kemudian orang munafik Masya Allah Sedasyat itu Sampai kemudian para sahabat saat itu Itu diam Dan aku tahu Satu bulan Allah tidak menurunkan ayat Satu bulan Allah tidak menurunkan ayat Padahal Nabi itu berkata Nabi itu memohon Ya Allah turunkan ayat Kenapa? Nabi ingin mendapatkan jawaban Datang dari Allah langsung Disitulah kita faham Nabi kita tidak mungkin berkata-kata Kecuali turunnya wahai Nabi meminta satu bulan ayat tidak turun Padahal kemudian keadaan di luar itu Sudah sangat Kemudian apa? Masya Allah Sampai Mistah bin Usasah kepleset Menuduh Aisyah berzina Sampai kemudian Hassan bin Sabit Pun menuduh bahwasannya Ibunda Aisyah itu berzina Padahal mereka itu sahabat Radiyallahu anhu mereka Kenapa? Pinternya orang munafik ketika Maulah kata-kata Makanya kemudian sampai apa? Turun itu surat An-Nur 12 sampai 24 Diturunkan Baru kemudian Allah Membersihkan Ibunda Aisyah Di atas arusnya Bahwasannya Ibunda Aisyah itu adalah Wanita yang terhormat Makanya orang Syah Nggak mau ngambil ayat ini kan Maka mereka masih menuduh Ibunda Aisyah itu Berzina Masya Allah Lagat bagi mereka Ibunda Aisyah Bukan abisina Wanita suci Yang telah disucikan oleh Allah Di atas arusnya Tapi yang kita ambil Disitu apa? Masya Allah Pinter banget Mereka ngomong Pinter akhir gari Mereka pinter Dan yang mengatakan Bahwasannya mereka pinter Dalam omongan itu adalah Allah Sampai mengatakan Allah Waiya kulu Tasma'alikolihim Kalau sudah ngomong Hei Kantum itu Kalau sudah mendapati Mereka ngomong Maka kemudian Antum akan dapati Bahwasannya Kalau mereka sudah ngomong Antum pasti akan mendengar Ucapan mereka Itu orang munafik Makanya orang munafik itu Masya Allah Kasah kusu Kasah kusu Dimana-mana Dan mereka itu Selalu memanfaatkan celah Pinter kalau nulis Pinter kalau nulis Dari dulu Coba lihat Golongan-golongan yang selalu Mengajak kita Untuk meragukan kita Pulau Kelantum perhatikan Beberapa orang yang terindikasi Ada kenifakannya itu Itu kalau nulis Indah Tidak usah dibila Allah itu Allah itu sudah maha kuat Tidak usah dibila Biarkan Allah membila dirinya sendiri Coba Orang kalau tidak faham Oh iya ya Pinter nulisnya Ada lagi yang kemudian Pernah saya baca itu Orang yang terindikasi Kenifakannya Ngomongnya apa Oh Muhammad itu Hanyalah tokoh lintas sejarah Sebagaimana tokoh lintas sejarah Yang lainnya Kayak Bunda Teresia Mahatma Gandhi Masya Allah Nabi kita Disamakan dengan Mahatma Gandhi Dan Bunda Teresia Coba Dan mereka Ngerti Cara ngomongnya Supaya ngiring Supaya kemudian Intinya Satu Anak dan antum Ragu kepada kita Allah dan Sunnah Itu monafib Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton